Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Tepawan Channel Hari ini saya masak ayam penyet bumbu ungkep ya Ini rasanya nampol sekali ini Penyatannya ini dengan sambal bawang yang pedas gurih, enak sekali Jadi bikin boros nasi ya, karena nambah terus nasinya Oke langsung saja, mari ikuti saya cara memasaknya yuk Pertama ini siapkan bahan, saya pakai ayam ya Sudah dipotong dan cuci bersih Selanjutnya akan saya marinasi dengan jeruk lipis Dan 1 sendok teh garam Selanjutnya aduk sebentar, sampai tercampur rata ya dengan garam ayamnya Lalu masukkan kaldu ayam Ini saya pakai 1 sendok teh juga kaldu ayamnya Balurkan ke semua ayam ya Selanjutnya ini akan saya marinasi minimal 30 menit ya Supaya bumbunya meresap ke ayamnya Oke sambil menunggu marinasi Ini kita siapkan bahan bumbu ungkepnya Untuk bumbu ungkepnya Disini akan saya blender halus dengan menggunakan sedikit air ya Ada ketumbar bubuk Kemiri, bawang merah, bawang putih Lengkuas, jahe, dan kunyit Untuk resep detailnya nanti akan saya tuliskan di description box ya Dan untuk bumbu lainnya disini ada seasoning, garam, gula, dan kaldu Gulanya ini nanti menyusul ya kurang lebih 1 sendok makan Dan juga ada serai ini digeprek Daun jeruk, dan daun salam Oke sekarang mari kita mulai ungkep ayamnya Pertama panaskan panci Lalu tuang bumbu yang sudah di blender halus ya Dengan sedikit air Lalu sekalian masukkan daun salam Serai dan daun jeruk Aduk sebentar saja Lalu masukkan ayam Yang sudah dimarinasi ya Lalu aduk ayamnya Hingga terbalur dengan semua bumbunya ya Ini masih akan saya masak Hingga ayamnya berubah warna ya Untuk ungkep ayam ini Saya menggunakan api kecil ya Nah ini ayamnya sudah terbalur dengan bumbunya Ini masih akan saya masak lagi Hingga dia berubah warna ya Nah setelah ayam berubah warna Selanjutnya masukkan air Ini saya menggunakan kurang lebih 800 ml sampai 1 liter air ya Atau sampai ayamnya terendam Setelah airnya masuk Jangan lupa untuk diaduk sebentar ya Selanjutnya ini akan saya masukkan langsung seasoningnya Garam, gula, dan kaldu ya Selanjutnya Ungkep ayamnya Hingga airnya menyusut Menggunakan api kecil ya Ini ditutup pancinya Lalu masak hingga matang Dan airnya menyusut ya Jangan lupa untuk sesekali diaduk Dan jangan lupa untuk tes rasa Nah ini sudah mendidih Ayamnya dan airnya sudah sedikit menyusut ya Ini masih akan saya masak kembali Hingga airnya menyusut lagi ya Nah ayamnya sudah saya masak kurang lebih 30 menit ya ini Airnya sudah menyusut Ini masih akan saya tambah 10 menit lagi kurang lebih ya Supaya airnya menyusut lagi Nah setelah kurang lebih 45 sampai 50 menit ya Ini tadi saya masaknya dengan api kecil Ini ayamnya sudah matang Dan juga empuk Airnya juga sudah menyusut Selanjutnya ayamnya akan saya tiriskan ya Setelah ditiriskan Ayam bisa langsung digoreng Atau selanjutnya disimpan di kulkas ya Untuk stok lauk Yang sewaktu-waktu bisa kita goreng Nah tadi ada sisa kuah ungkepnya ya Jangan dibuang Ini buat marinasi tahu dan tempe Ini nanti tahu dan tempenya akan gurih ya Lebih enak Kalau dimasukkan ke sisa ungkepan ayam tadi Oke ini selanjutnya saya akan goreng ayam yang sudah diungkep tadi ya Lalu sebagai temannya ini saya akan buat sambal bawang yang enak Untuk menggoreng ayam ini saya menggunakan api sedang ya Panaskan dulu minyaknya baru masukkan ayamnya Lalu goreng hingga ayamnya matang ya Oke setelah ayamnya golden brown ya Ini sudah matang Sudah crispy Kulitnya luarnya ayam Ini akan saya angkat Lalu tiriskan ya Nah ini hasil ayamnya Ini gurih dan crispy Ini enak sekali Cocok dimakan dengan sambal bawang Oke sekarang saya buat sambal bawangnya ya Disini ada cabai rawit Saya pakai 12 cabai rawit Juga pakai cabai rawit hijau ya Kurang lebih 7 ini tadi Juga 3 bawang putih Ini akan saya chopper ya Supaya halus Tapi nanti teksturnya tidak terlalu halus ya Nah hasil chopperannya Seperti yang terlihat di video ya Nah selanjutnya Ini akan saya bumbuin ya Dengan Kaldu jamur Kurang lebih 1 sendok Sampai 2 sendok teh ya Sesuai selera Boleh juga pakai penyedap ya Atau micin Nah setelah itu Siram dengan minyak panas Minyak bekas menggoreng ayam tadi Lebih sedap Ini saya tambahkan 2 sendok sayur minyak goreng ya Ini minyaknya panas ya Setelah itu Aduk sampai tercampur rata Dan sambal bawangnya Siap disajikan dengan Ayam goreng Siapkan nasi Lalapan Lalu tata ayam gorengnya Dan siram dengan Sambal bawang yang enak Teman-teman Silahkan share Dan recook resepnya ya Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya